Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang percobaan pada pembiasan cahaya Dimana tujuan pada percobaan ini yang pertama Dapat mempelajari hubungan antara sinar datang, sinar bias, dan garis normal Pada pembiasan dari udara ke kaca atau dari kaca ke udara Yang kedua dapat memengetahui sifat cahaya yang mengalami pemantulan sempurna Yang ketiga dapat mengetahui hukum broster melalui eksperimen Yang keempat dapat mengetahui sifat pemantulan cahaya pada prisma siku-siku Ada pun alat dan bahan pada percobaan pembiasan cahaya ini Yang pertama ada balok kaca seperdua lingkaran Yang kedua ada prisma siku-siku Yang ketiga ada laser Yang keempat ada penggaris Yang kelima ada busur derajat Yang keenam ada kertas HVS yang sudah diberi garis tegak lurus Yang ketujuh ada volpen Selanjutnya kita bahas dulu pada tujuan yang pertama Yaitu untuk melihat hubungan antara sinar datang, sinar bias, dan garis normal Pada pembiasan dari udara ke kaca atau dari kaca ke udara Terlebih dahulu kita siapkan kertas HVS yang sudah diberi garis tegak lurus Laser Dengan balok kaca seperdua lingkaran Selanjutnya kita Memberikan Sinar Ke balok kaca seperdua lingkaran Menggunakan sinar laser Dengan keluaran tiga keluaran sinar datang Jadi begini hasilnya Ketika sinar datang melewati balok kaca seperdua lingkaran Maka pantulannya seperti yang ada di video Yaitu mendekati garis normal Yaitu sesuai dengan hukum Snellius Dimana Jika sinar datang dari medium kurang rapat Menuju medium yang lebih rapat Sinar akan mendekati garis normal Selanjutnya Kita titik-titik Di bagian sini Dan kita gambar balok kaca seperdua lingkarannya Kita titik garis-garis yang menjadi sinar pantulnya Selanjutnya kita buka Baru kita Gambar seperti Tampilan Sinar lasernya Ini untuk sinar datangnya Selanjutnya Untuk data pengamatan yang kedua Yaitu Mengetahui sifat cahaya Mengalami pemantulan sempurna Kita gunakan balok kaca seperdua lingkaran Jadi disini kita akan melihat Bagaimana pemantulan sempurna Pada balok kaca seperdua lingkaran Kita nyalakan sinar laser Dengan satu keluaran Dimana Syarat dari terjadinya Pemantulan sempurna Yang pertama Sinar datang dari medium yang lebih rapat Ke medium yang kurang rapat Dan sudut datang sinar lebih besar dari sudut kritisnya Jadi kita nyalakan sinar lasernya Disini untuk sinar datangnya Ini pembiasan Ini sinar pantulnya Jadi disini Kita bentuk sampai Tidak ada lagi Yang dibiaskan Oke disini Sudah tidak ada terjadinya Sudah tidak terjadi lagi Pembiasan Jadi disini Sudah terjadi Namanya Pemantulan sempurna Kita gambar lagi Balok kaca seperdua lingkarannya Kita gambar sinar datang Sama sinar pantulnya Jadi ini adalah sinar datangnya Dan ini adalah sinar pantulnya Selanjutnya Selanjutnya data pengamatan pada Hukum broster melalui eksperimen Dengan menggunakan balok kaca seperdua lingkaran Dimana sudut broster Yaitu sudut datang pada sinar bias dan sinar pantul Membentuk 90 derajat Jadi disini Pada sinar bias dan sinar pantul Akan membentuk sudut 90 derajat Itu disebut dengan sudut broster Jadi kita letakkan balok kaca seperdua lingkarannya Kita nyalakan sinar lasernya Kita bentuk Sinar bias dan sinar pantulnya Membentuk sudut 90 derajat Ini adalah sinar datangnya Sinar biasnya Dan ini adalah sinar pantulnya Kita gunakan Busu derajat Untuk mengetahui apakah dia sudah 90 derajat Atau belum Kalau sudah 90 derajat Antara sinar bias dan sinar pantulnya Maka ini sudah disebut dengan sudut broster Kita matikan Terlebih dahulu kita gambar lagi untuk data pengamatannya Untuk sinar datangnya Sinar bias maupun sinar pantulnya Kita gambar Kita garis Ini untuk sinar datangnya Ini untuk sinar biasnya Selanjutnya Ini untuk sinar pantulnya Kita ukur Untuk sudut sinar pantulnya Terima kasih telah menonton 57 derajat Yang ini adalah untuk garis normalnya Selanjutnya kita akan mengukur Sinar biasnya Sudut sinar bias Untuk sudut sinar biasnya 33 derajat Selanjutnya Untuk perlakuan yang keempat Yaitu mengetahui sifat Pemantulan cahaya pada Prisma siku-siku Selanjutnya Untuk data pengamatan yang keempat Untuk mengetahui sifat Pemantulan cahaya pada Prisma siku-siku Terlebih dahulu kita gambar dulu Prisma siku-sikunya Disini kita akan Memvariasi jarak Sudutnya 20 derajat Dengan 30 derajat Disini kita akan Menarik garis normal Dimana garis normal adalah Garis hayal yang tegak lurus Dengan permukaan benda Penghalang yang dibentur Oleh berkas cahaya Jadi Untuk garis normalnya Itu adalah garis yang tegak lurus Dengan permukaan Permukaan benda Jadi kita bentuk Disini adalah Untuk garis normalnya Garis yang tegak lurus Ini adalah n Kita variasikan Sudut 20 derajat Dan 30 derajat Ini adalah sinar datang yang pertama Ini sinar datang kedua Oke kita sudah Variasikan Sudutnya 20 derajat Dan 30 derajat Selanjutnya Kita letakkan lagi Prisma siku-sikunya Oke untuk Sudut 20 derajat dulu Ini untuk Sinar Pantul yang pertama Ini untuk Add S1 Aksen Selanjutnya Untuk sudut 30 derajat Untuk S2 Aksennya Ini untuk S2 Aksen Selanjutnya kita garis Untuk garis normal Dimana garis normal itu adalah Garis hair yang tegak lurus Dengan permukaan benda Ini adalah permukaan bendanya Ini adalah garis normal Untuk S2 Aksen Ini untuk garis normal S1 Aksen Selanjutnya kita akan ukur Sudut dari S1 Aksen Dengan sudut S2 Aksen Menggunakan Buster derajat Untuk S1 Aksen Sudutnya 54 derajat Sedangkan Sedangkan untuk S2 Aksen 43 derajat Oke itulah Praktikum pada Pembiasaan cahaya Untuk Data pengamatan Untuk gambar data pengamatan Saya akan lampirkan Di video terakhir Sampai jumpa Di video Praktikum selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa